Intro Selamat sore teman-teman sekalian, kita senang sekali Ya senang sekali kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Lukas, eh sorry Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Lukas, seperti Matius Matius pasal yang ke-15, kita akan membahas kali ini 29 sampai 39 Namun sebelumnya, kita akan membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu Saya akan membacakan untuk kita semua Matius pasal yang ke-15, ayat 29 sampai ayat 39 Matius, Matius berapa Pak? 15 Oh 15, ayat 29 sampai 39 Oke saya bacakan untuk kita semua Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea Dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang baik Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan ia menyembuhkan mereka semuanya Maka takjublah orang banyak itu Melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan ala Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Ada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Kata murid-muridnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlanya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu? Tujuh jawab mereka Dan ada lagi beberapa ikan kecil Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu Duduk di tanah Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya memberikannya pula Kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan Dan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Tujuh bakul penuh Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang Yang naik perahu dan bertolak ke daerah Magadhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih dan bersyukur Kepadamu Kembali kami diberi kesempatan Membaca firman Tuhan bersama-sama Dan kami diberi kesempatan Untuk belajar Tuhan mohon pimpinanmu Berkati setiap kami Sehingga kami boleh mengerti Kami memohon pimpinan roh kudus Dalam nama Yesus Kristus Amin Amin Teman-teman Kalau kita membaca Cerita hari ini Cerita ini ya Kira-kira apa yang menjadi kesan kita Kira-kira apa yang menjadi kesan kita Berkat Apa yang timbul di benak kita Berkat Berkat Oke Apakah ada yang merasa bahwa cerita ini Kok sepertinya pernah kita bahas sebelumnya Tapi beda itu ya Pak Kalau saya perhatikan beda Sisa roti Sisa roti yang dibagikan itu beda Oke Oke Jadi kalau kita mengingat ini Kita ingat Kesannya ya Mujizat ini sepertinya pernah Dilakukan Ya Itu Tuhan memberi makan banyak orang Ya kalau kita memperhatikan Ingat mujizat roti dan ikan Di bagian pasal sebelumnya Di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 Ya Tapi seperti tadi Bu Friskila mengatakan Bahwa ada perbedaan-perbedaan Memang ada ahli-ahli yang mengatakan Sebenarnya dua peristiwa itu sama Tetapi mereka melihat dalam perspektif yang lain Tetapi kalau kita memperhatikan Sebenarnya jelas sekali Kedua peristiwa itu berbeda Baik empat maupun jumlah Jumlah maupun sisa yang ada Bagian yang kita baca merupakan paralel dengan Markus pasal 7 ayat 37 Sorry Markus 7 ayat 31 sampai Ayat 37 Tetapi Markus hanya menyoroti satu Kesembuhan Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita Maka kita melihat lembaga Alkitab Indonesia Membagi menjadi dua perikop Yaitu Ayat 29 sampai Ayat 31 Diberi judul Yesus menyembuhkan banyak orang Lalu kemudian dilanjutkan Ayat 32 sampai 39 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5 ribu Sorry Yesus memberi makan 4 ribu orang Kalau mujizat yang sebelumnya itu 5 ribu orang Ini 4 ribu orang Sebenarnya 4 ribu orang lebih Karena ada wanita dan anak-anak yang Tidak dihitung Kita melihat Jadi mengapa kok hari ini kita bahasnya langsung dari 29 sampai 39 Karena ini kelihatannya 29 sampai 31 Sorry 29 sampai 39 Sorry Karena ini kelihatannya merupakan satu kesatuan Kejadian ini terjadi di satu tempat yang sama Nanti kita terjadi di tempat daerah dekapolis Mari kita perhatikan satu persatu Kita akan memulainya Dengan ayat 29 Di sana dikatakan Setelah meninggalkan Setelah meninggalkan Danau Galilea Daerah itu Yesus menyusur pantai Danau Galilea Dan naik ke atas bukit Jadi jelas sekali disini Dikatakan Yesus setelah meninggalkan daerah itu Mari kita perhatikan dulu Daerah itu adalah daerah mana Daerah itu adalah daerah mana Tentu itu berkaitan dengan bagian sebelumnya Yaitu kalau bagian sebelumnya Minggu lalu kita mempelajari Tuhan Yesus menyembuhkan anak Seorang perempuan kanaan Di daerah Tirus dan Sidon Jadi ceritanya ini adalah Tuhan Yesus meninggalkan daerah Tirus Lalu dia pergi Ke daerah lain Nah daerah lain itu mana Yaitu dikatakan Dia pergi Menyusur Danau Galilea Dan naik ke atas bukit Lalu duduk disitu Menyusur Danau Galilea Lalu dia berhenti Di atas sebuah bukit Mana itu Kalau kita memperhatikan Di dalam Markus 7 ayat 31 Bagian yang paralel Dengan bagian ini Disana dikatakan Kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus Dan meneruskan perjalanannya Melalui Sidon Ke Danau Galilea Ia mengambil jalan Lewat daerah 10 kota Daerah 10 kota Itu merupakan disebut sebagai dekapolis 10 kota Dan itu merupakan daerah orang non-Yahudi Atau disebut daerah kafir Jadi jelas sekali Setelah menyembuhkan perempuan kanaan itu yang orang kafir Tuhan Yesus kembali menyusuri Danau Galilea Tetapi tetap berada di daerah yang disebut orang-orang non-Yahudi Wilayah kafir Di sana juga Dikatakan Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak lagi lainnya Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan ia menyembuhkan mereka semua Jadi kita melihat banyak orang-orang yang sakit Lalu sakitnya bermacam-macam Mereka dibawa kepada Tuhan Yesus Dan bagian ini dikatakan ia menyembuhkan mereka Jadi kita melihat beda ya Waktu bagian sebelumnya Kalau seorang perempuan kanaan itu Dia harus meminta-minta Lalu Tuhan menguji iman perempuan kanaan Itu mau mengajarkan kepada kita Tentang iman Tentang permohonan Doa yang dinaikkan dengan iman Tetapi bagian ini tidak menyinggung tentang hal itu Orang-orang yang sakit datang Langsung digatakan Langsung Tuhan Yesus Menyembuhkan mereka Ini bukan berarti Tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu Sengaja menyulitkan Perempuan kanaan itu Tetapi Sebenarnya malah Tuhan Yesus ingin menunjukkan Perempuan kanaan itu lebih beriman Daripada Ia baiknya Oke itu yang ingin diajarkan Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua Ayat 31 mengatakan Maka takjublah orang banyak itu Melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Jadi kalau kita melihat bagian ini juga ada hal yang menarik Yang saya beri tebar adalah Mereka memuliakan Allah Israel Mengapa menggunakan kata Allah Israel? Ingat Tadi kita sudah mengatakan Bahwa mereka ini Adalah orang-orang non-Yahudi Bukan orang Israel Mereka boleh dikatakan Orang-orang yang di luar Daripada orang Israel Sehingga Matius itu menambahkan Mereka memuliakan Allah Israel Jadi ingin menekankan Matius ingin menekankan Bahwa Mereka itu juga Orang-orang Yahudi Yang tadinya bukan menyembah Allah Israel Tapi sekarang Mereka memuliakan Allah Israel Itu yang ingin ditekankan Oleh Matius Ini juga memberi gambaran kepada kita Bahwa Tuhan Yesus pada saat itu Bukan berada di komunitas Orang-orang Israel Ketika orang-orang datang Tuhan Yesus menyembuhkan mereka Mereka ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengajar Tuhan Yesus menyembuhkan Dan Menanggung segala Kesakitan Rupanya Rupanya Dalam Perjalanan itu Juga Yesus Melihat Sesuatu Yang terjadi Apa itu? Rupanya Orang-orang Banyak yang mengikut Tuhan Yesus Mereka mengikutnya Cukup lama Tiga hari Mereka mengikut Dan mereka itu Tidak mempunyai Makanan Mereka lapar Waktu itu Tuhan Yesus Tergerak oleh Belas kasihan Dan Tuhan Yesus Mengatakan Agar murid-muridnya Memperhatikan mereka Tuhan Yesus Tidak ingin Menyuruh mereka Pulang Dengan perut Yang Lapar Lihat Kita melihat Tuhan Yesus itu Begitu Berbelas kasihan Dia Melihat Kebutuhan Mereka Yang kesulitan Dan Kesusahan Lalu dia Ingin Menolong Mereka Dan Satu hal Yang menarik Juga adalah Mereka Tiga hari Tidak makan Ini merupakan Hal yang Luar biasa Kalau kita Dibiarkan Tiga hari Tidak makan Kira-kira Bagaimana Ya Ya mungkin Saja ada orang Yang mengatakan Ya mungkin Pertama mereka Ada makanan Tadi pertama Tetapi bagaimana Dengan hari Selanjutnya Atau mungkin Saja ada orang Yang mengatakan Ketika mereka Pertama Mengikut Tuhan Yesus Mereka Tidak memiliki Rasa rapar Dan Tuhan Yesus Secara Spiritual Memberikan Mencukupi Kebutuhan Mereka Apapun itu Tetapi yang ingin Kita lihat adalah Yesus Tuhan kita Itu Melihat Berbelas kasihan Pada kebutuhan Orang Banyak Ketika dia Berkata Kepada Murid-muridnya Apa yang Murid-muridnya Katakan Murid-murid Mengatakan Bagaimana Di tempat Sunyi ini Kita dapat Roti Untuk mengenyangkan Orang banyak Yang begitu Besar Jumlahnya Ya kita Harus melihat Ya Jangan kita Bayangkan Seperti saat ini Saat ini Juga Kesulitan Apabila Tiba-tiba Kita mencari Makanan Untuk Ribuan orang Itu kesulitan Sekali Apalagi Zaman dulu Zaman dulu Kan gak ada Yang disebut Sebagai Apa ini Pojeklah Go foodlah Rumah makan Ya Setelah sekali Murid-murid Katakan Ini tempat Sunyi Gak mungkin Tapi Kalau kita Memperhatikan Kembali Mengingat Bahwa Bagian ini Hampir Sama Dengan Bagian Di dalam Matius Pasal 14 Bukan Jadi Dengan demikian Setelah Pasal 14 Berarti Pasal 15 Setelah Kejadian 5.000 orang Tuhan Yesus Memberi makan 5.000 orang Barulah Kejadian ini Terjadi Jadi Kalau kita Memperhatikan Seharusnya Seharusnya Murid-murid Itu Sudah punya Pengalaman Betul Ya Bukankah Sebelumnya Mereka Sudah melihat Tuhan Yesus Melakukan Mujicah Untuk Tuhan Yesus Bisa Memberi makan 5.000 orang Dengan 5 roti Dan 2 Ikan Tetapi Kenapa Kembali Murid-muridnya Mengatakan Hal yang Demikian Mereka Mengatakan Lalu Tuhan Yesus Berkata Kepada Mereka Berapa Roti Ada Padamu Tujuh Jawab Mereka Dan Ada Lagi Beberapa Ikan Kecil Lalu Yesus Menyuruh Orang Banyak Itu Duduk Di Tanah Ini Ini Merupakan Indikasi Kepada Kita Duduk Di Tanah Berarti Waktu itu Duduk Di Tanah Kering Ada Penafsir Yang Mengatakan Begini Sebenarnya Waktu Waktu Peristiwa Ini 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus Memberi makan 5 ribu Orang Itu Mereka Disuruh Duduk Di Atas Rumput Waktu itu Memang Berumput Tanah Itu Dan Sekarang Bagian Ini Sudah Tanah Jadi Ini Menunjukkan Satu Adalah Lokasi Yang Berbeda Kedua Adalah Ada Perbandingan Waktu Jadi Maksudnya Adalah Ketika Ada Rumput Umumnya Kalau kita Asumsi Ada Rumput Itu Adalah Musim Semi Sedangkan Ini Rumput Sudah Mengering Dan Menjadi Tanah Sehingga Mereka Duduk Di Atas Tanah Dengan Demikian Ada Penafsir Yang Menafsirkan Bahwa Waktu Jara Waktu Antara Tuhan Yesus Membeli Makan 5 ribu Orang Dengan Kejadian Ini Cukup Lama Ada Perubahan Musim Kalau kita Lihat Perubahan Musim Mungkin Mungkin Itu Ada 6 bulan Kalau kita Membaca Alkitab Ini Kita Tidak Merasa Tetapi Ada Waktu Selama 6 bulan Sesudah Itu Kita Lanjutkan Sesudah Sesudah Itu Dikatakan Dia Mengambil Ketujuh Roti Dan Ikan-ikan Itu Mengucap Syukur Memecah Mecahkannya Memberikannya Kepada Murid-muridnya Lalu Murid-muridnya Memberikannya Pula Kepada Banyak Orang Dan Mereka Semuanya Makan Sampai Kenyang Kemudian Orang Mengumpulkan Potongan-potongan Roti Yang Sisa 7 bakul Penuh Yang Ikut Makan Ialah 4.000 Laki-laki Tidak Termasuk Perempuan Dan Anak-anak Jadi Kalau kita Melihat Bagian Ini Jelas Sekali Kalau bagian Sebelumnya 5 roti Dan 2 ekor Ikan Ini adalah 7 roti Dan Ikan-ikan Kecil Lalu Angkanya Adalah Bagian Sebelumnya Itu 5.000 Orang Bagian Ini Dikatakan 4.000 Laki-laki Itu 5.000 Laki-laki Ini 4.000 Laki-laki Lalu Tadi kita Melihat Bagian Sebelumnya Matius 14 Mereka Duduk Di Atas Rumput Duduk Di Rumput Ini Mereka Duduk Di Tanah Bagian Sebelumnya Dikatakan Sisa 12 Keranjang Ini Adalah 7 Bakul Penuh Jadi Jelas Sekali Bahwa Apabila Kita Memperhatikan Kedua Mujizat Ini Adalah Mujizat Yang Berbeda Mujizat Yang Berbeda Mari Kita Melihat Ini Adalah Kasih Tuhan Karena Itu Mari Kita Selalu Ingat Akan Kuasa Tuhan 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 Sendiri Yang Berkuasa Dia Yang Memperhatikan Akan Setelah Mereka Makan Selesai Makan Kenyang Lalu Ada Potongan Roti Sisa Itu Lalu Dikatakan Tuhan Yesus Menyuruh Orang Banyak Itu Pulang Ia Naik Ke Perahu Dan Bertolak Ke Daerah Magadan Daerah Magadan Adalah Kembali Lagi Kedalam Daerah Ini Orang Orang Israel Yaitu Daerah Yang Ada Di Sekitar Danau Kali Demikian Yang Kita Lihat Mujizat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkarya Kali Ini Di Daerah Non Yahudi Dan Dia Melakukan Hampir Hal Yang Sama Di Daerah Yahudi Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Lalu Memberi Makan Dan Di Dalam Bagian Ini Di Daerah Orang Non Yahudi Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Banyak Dan Memberi Makan Kepada Mereka Jadi Dengan Demikian Kira-kira Apa Si Yang Kita Pelajari Hari Ini Kita Melihat Tuhan Tidak Membeda-bedakan Orang Baik Orang Yahudi Maupun Orang Non Yahudi Walaupun Dikatakan Awalnya Tuhan Yesus Memulai Dari Orang Non Yahudi Sorry Memulai Dengan Orang Yahudi Tetapi Tuhan Yesus Juga Ingin Orang-orang Non Yahudi Selamatkan Di sini Kita Melihat Tuhan Yesus Penuh Dengan Kelembutan Hati Dan Kebaikan Dia Memperhatikan Manusia Tuhan Yesus Tidak Membeda-bedakan Tuhan Yesus Bukan hanya Mementingkan Roh Saja Tetapi Dia juga Melihat Semua Kebutuhan Manusia Dan Dia dapat Memenuhinya Saya gunakan Kata dapat Memenuhinya Jangan kita Anggap Kalau begitu Tuhan Selalu Tidak Ada kalanya Tuhan Membiarkan Tetapi Tuhan dapat Memenuhi kita Dan Pemenuhan itu Bukan sesuai Dengan Keinginan Kita Tetapi Sesuai Dengan Keinginan Tuhan Di dalam Cerita tadi Kita melihat Tuhan Menyembuhkan Yang pertama Tuhan Menyembuhkan Cacat Jasmani Dalam belas Kasihan Dia menyembuhkan Orang-orang Yang sakit Buta Timpang Itu Yang kedua Adalah Ketika Mereka yang mengikut Tuhan Yesus Itu Kelelahan Tuhan Yesus Juga peduli Dengan mereka Karena itu Tuhan Dikatakan Maka Berbelas Kasihan Tuhan Yesus Sendiri Mengatakan Hatiku Tergerak oleh Belas Kasihan Kepada Orang Banyak Itu Mereka Sudah Tiga Hari Mengikuti Aku Dan Mereka Tentu Letih Sekali Lalu Yang ketiga Adalah Dia Memberikan Makan Orang Yang Lapar Tuhan Yesus Melihat Mereka Lapar Mereka Tidak Mempunyai Makanan Karena itu Tuhan Yesus Memberikan Makanan Kepada Mereka Mari kita Belajar ya Pertama Belajar Bersandar Kepada Tuhan Karena Dia Sanggup Memenuhi Kebutuhan Kita Kebutuhan Apapun Lalu Yang kedua Kita Belajar Seperti Tuhan Yesus Yang Memiliki Hati Yang Berbelas Kasihan Kita Peduli Dengan Mereka Yang Membutuhkan Kita Membutuhkan Mereka Oke Demikian Sharing Saya Hari Ini Yang Kita Pelajari Tuhan Memberkati Kita Semua Oke Selanjutnya Mungkin Di antara Kita Ada Yang Mau Sharing Cerita Dari Pemaparan Hari Ini Saya Persilahkan Apakah Ada Saya Persilahkan Saya Waktu Mendengarkan Tadi Pemaparannya Saya Playback Kebelakang Oh Ya Benar Itu Yang Saya Alami Tuhan Menemukan Saya Menyama Saya Terus Ya Seperti Tadi Tuhan Bukan Hanya Peduli Dengan Kerahannya Kita Tapi Juga Dengan Kebutuhan Sizi Kita Jadi Tuhan Pelihara Saya Sampai Sekarang Itu Semua Karena Pertolongan Tuhan Yang berkat Tuhan Saya yakin Itu Di tengah-tengah Saat ini Dunia Begitu Sakit Dunia Begitu Ya Setiap Kebutuhan Kami Itu Semua Karena Saya Percaya Bukan Karena Saya Yang Sudah Kelihatan Setia Bukan Tapi Karena Tuhan Mengasihi Saya Dan Menunjukkan Bahwa Ini Aku Tuhan Yang Hidup Saya Sering Ragu Ya Maksudnya Apa Benar Masih Ada Keraguan Jadi Dengan Pemahaparan Tadi Saya Diingatkan Bahwa Ini Aku Benar-benar Aku Yang Hidup Yang Mau Datang Untuk Kamu Itu Yang Saya Rasakan Terima kasih Untuk Sharingnya Ya Ya Betul Betul Ya Kadang-kadang Kita Bisa Ragu Ya Ragu Akan Pimpinan Tuhan Mari Ketika kita Belajar Kita Ingat Janji Tuhan Tuhan Itu Berbelas Kasihan Dia Memperhatikan Kita Kita Harus Ingat Tuhan Memiliki Cara Terima Kasih Untuk Sharingnya Mungkin Ada lagi Bagi kita Ada yang Mau Sharing Saya Persilahkan Apa Yang Kita Pelajari Dari Firman Tuhan Tersebut Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Atau Ada Komentar Komentar Saya Persilahkan Bagaimana Nopi Ada Kalau Kita Berdoa Itu Sampai Sampai Kapan Ya Pak Maksudnya Kalau Keliatannya Tidak Dijawab Gitu Apa Gimana Berdoa Terus Berdoa Sampai Kapan Mau Berdoa Sampai Kapan Kita Harus Kembali Melihat Ketika Kita Berdoa Apa Yang Kita Harapkan Seringkali Adalah Ketika Kita Berdoa Kita Tentu Ketika Kita Berdoa Maka Kita Akan Mencari Jawaban Tuhan Jawaban Tuhan Yang Kalau Kita Katakan Adalah Ada Tiga Yang Pertama Adalah Tuhan Mengatakan Iya Lalu Tuhan Memberi Mengabungkan Kepada Kita Yang Kedua Adalah Tuhan Mengatakan Tunggu Dan Itu Prosesnya Mungkin Berapa Lama Lalu Yang Ketiga Adalah Tuhan Katakan Tidak Sampai Berapa Lama Kita Harus Berdoa Maka Itu Kita Perlu Meminta Hikmat Dari Tuhan Untuk Mengetahui Jawaban Jawaban Dari Tuhan Umumnya Kalau Untuk Jawaban Yang Langsung Maksud Saya Adalah Tuhan Menjawab Iya Maka Kita Bisa Langsung Mendapatkannya Kita Mengetahuinya Tetapi Bagaimana Dengan Ketika Dikatakan Menunda Atau Tuhan Menjawab Tidak Maka Hal Yang Harus Utama Adalah Ingat Kita Berdoa Adalah Kita Datang Kepada Tuhan Kita Memanjatkan Kita Berbicara Kepada Tuhan Tapi Ingat Komunikasi Komunikasi Itu Dua Arah Yaitu Selain Kita Berbicara Dengan Tuhan Maka Tuhan Juga Berbicara Kepada Kita Bagaimana Tuhan Berbicara Kepada Kita Hal Yang Paling Utama Adalah Sesuai Dengan Prinsip Alkitab Karena Itu Ketika Kita Berdoa Lalu Kita Mencari Kendak Tuhan Kita Tidak Bisa Melalaikan Alkitab Itu Yang Pertama Lalu Selanjutnya Adalah Bagaimana Tuhan Berbicara Dengan Kita Tuhan Bisa Berbicara Kepada Kita Melalui Orang Orang Yang Ada Di Sekeliling Kita Melalui Memberikan Nasihat Kepada Kita Tentu Saja Dasarnya Tetap Kembali Kepada Firman Tuhan Prinsip Prinsip Kebenaran Tuhan Itu Lalu Apalagi Yang Tuhan Gunakan Untuk Berbicara Kepada Kita Tuhan Berbicara Kita Melalui Hati Nurani Kita Itu Bisa Menyatakan Kepada Kita Melalui Hati Nurani Roh Kudus Yang Bekerja Tetapi Kembali Saya Katakan Semua Itu Adalah Kita Tetap Harus Belajar Firman Tuhan Sehingga Kita Tahu Prinsip Tahu Apa Yang Tuhan Ingin Jadi Ketika Kita Belum Mendapatkan Jawaban Maka Kita Akan Terus Berdoa Dan Memohon Kepada Tuhan Tapi Ingat Kadang-kadang Manusia Itu Punya Kengototan Kengototannya Begini Ketika Kita Berdoa Mohon Kepada Tuhan Tuhan Sudah Menyatakan Sebenarnya Tidak Itu Tetapi Kita Masih Terat Motot Minta Kepada Tuhan Sehingga Kita Menginginkannya Contoh Yang Paling Paling Nyata Di dalam Alkitab Adalah Seperti Apa Yang Paulus Katakan Paulus Mengatakan Dia Memiliki Duri Dalam Daging Lalu Dia Memohon Kepada Tuhan Untuk Mengambilnya Paulus Mengatakan Dia Berdoa Sampai Memohon Sampai Tiga Kali Tiga Kali Lalu Tuhan Katakan Cukup Karunia Kepada Karuniaku Kepadamu Maksudnya Adalah Duri Dalam Daging Itu Tetap Ada Tetap Ada Di dalam Kehidupan Paulus Duri Dalam Daging Itu Tidak Diangkat Oleh Tuhan Tetapi Bukankah Paulus Menginginkannya Tapi Tuhan Katakan Tidak Paulus Menyerah Lalu Menyadari Ini Memang Tidak Tuhan Memang Sudah Menyatakan Memberi Jawaban Tidak Sehingga Dia Berserah Tuhan Tapi Kadang Kadang Ada Orang Ngotot Sudah Tahu Tidak Bisa Tetapi Tetap Ngotot 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 Kepada Tuhan Itu Juga Berhati Hati Di dalam Hal Ini Ada Tuhan Yang Memberikan Jawaban Tetapi Kita Juga Harus Pekah Kepada Jawaban Tuhan Oke Itu Jawaban Saya Mungkin Ada Teman-teman Yang Mau Menambahkan Oh Ini Pak Tik Ada Mungkin Pak Tik Mau Tambahkan Mau Sharingkan Saya Persilahkan Masih Mute Pak Tik Saya Kira Sudah Cukup Jelas Sekali Sudah Menjawab Belum Sudah Iya Tadi Yang Nanya Novi Kalau Udah Jelas Saya Kira Udah Sih Oke Thank you Pak Tik Atau Novi Papa Mau Tanya Lagi Ada Lagi Oke 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 Kalau Begitu Mungkin Kita Mungkin Yang Lainnya Boleh Apa Saya Persilahkan Ada Yang Mau Sharing Oke Tadi Novi Udah Ais Wilan Mungkin Mau Sharing Ya Kalau Saya Itu Selalu Bersyukur Sekali Tuhan Selalu Melindungi Dari Tempori Sakit Sampai Sekarang Mujijatnya Luar Biasa Itu Kaget Waktu Saya Masih Punya Suami Itu Ya Doa Doa Tapi Tidak Terjawab Yang Maksudnya Masih Belum Ada Saya Telateni Doa Terus 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 Terima Kasih Terus Akhirnya Ini Terjawab Ini Sembuh Total Tidak Ada Konfit Sama Sekali Nah Itu Terima Kasih Tuhan Oke Terima Kasih Ais Wilan Untuk Sharing Oke Ada lagi Ais Wilan Tapi Saya Ada Mau Minta Lagi Nanti Didoakan Suaminya Lokung Lokungnya Sisil Suaminya Sisil Membaik Belajar Jalan Baru Sudah Dua Bulan Lebih Sekarang Baru Belajar Jalan Semoga Lancar Tuhan Lindungi Itu Juga Kita Tolong Didoakan Nanti Oke Selanjutnya Mungkin Patris Ada Yang Mau Disharingkan Gimana Ada Yang Mau Diceritakan Bagi Bagi Enggak Karena Saya Bicara Itu Gimana Sulit Oke Oke Sulitnya Karena Apa Pemalu Ya Patris Atau Mahal Suaranya Kita Bicara Seperti Mau Menangis Oke Melasik Iya Baik 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 Pak Chris Iya 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 Oke Anugerah Tuhan Selalu Merasakan Ya Tuhan Selalu Memelihara Menjaga Ya Oke Iya Kita Nanti Nanti Juga Doakan Pak Atris Ya Untuk Keadaannya Ya Keadaan Pak Atris Ya Keliatannya Beberapa hari ini Agak kurang Begitu Semangat Iya Pak Atris Mohon Kepada Tuhan Untuk Memberikan Kekuatan Semangat Oke Oke Ada lagi yang mau Didoakan Agnes Ada Ada yang mau Didoakan Sementara Semua Baik-baik Aja Doakan Untuk Anu aja Covid Aja Di Malang Supaya Semakin hari Grafiknya Semakin menurun Begitu Beberapa hari ini Semakin naik Iya Doakan juga Saya besok Swap tes Supaya Hasilnya Negatif Baik Baik Bajam Selamat Kasih Oke Oke Iya Yuk Kita menggunakan Waktu yang ada Kita akan saling Mendoakan Ya Seperti tadi Untuk Novi Mungkin ada yang khusus Perlu didoakan Kalau dia Pak Ya buat kesehatan Buat kesehatan Ya Oke Patik Ada yang mau didoakan Patik Ya Kesehatan juga Dih Bisa terus Agnes Belum pakai Genose ya Gimana Pak Kenosnya Belum pakai Yang dari Jogja itu Belum ada Belum Belum Pak Besok itu Rapid test Antigen Jadi satu kantor Di rapid semua Kalau yang pakai Genose itu Masih belum Itu kan Programnya BMGK Itu Oh Pemerintah Belum Malah belum ya Pemerintah malah Nggak Pak Masih belum Ya masih mengandalkan Itu aja PCR sama Antigen aja Masih belum ke Genose 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 masih di Jakarta Masih di Pasar Senin Katanya Itu baru pakai Atau yang BMGK Udah beli Belum BMGK Udah pesen Tapi Katanya Bulan Februari Baru bisa ada Iya Inden dulu Katanya Pak Israel Iya Jadi katanya Di Rumah Sakit Lapangan Kemarin Waktu rapat Dia cerita Rumah Sakit Lapangan Membeli Dia beli Pesan duluan Tetapi Karena ada Instansi pemerintah Yang butuh Akhirnya Prioritasnya digeser Sehingga BMGK Tidak Tidak Mendapatkannya Mau tunggu Sampai Februari Baru mendatang Belum datang sih Di pemerintahan Alatnya Belum ada info Belum Belum Ini masih Yang dipakai Yang saya lihat Adalah di Pasar Senin Itu yang pertama Pakai Kalau memang Mau coba Ke Jakarta Dulu Oke Oke Ya Pak Ada doakan Kesehatan Ya Oke Iya Doakan Saya Dan Ate juga Ini karena Kami Berdua itu Alergi Sama kucing Kutu kucing Ini jadi Selama Seminggu ini Saya selama Beberapa Minggu Sebelumnya itu Alergi Eh alergi ini Udah sembuh Masuk Minggu ini Jadinya Gatalnya Karena kutu kucing Gatalnya Bukan main Doakan juga Minta tolong Didoakan Oke Oke Kita akan saling Mendoakan Ya Pakis Untuk kesehatannya Aiswilan Untuk menantunya Ya Yang sedang Dalam proses Pemulihan Ya Novi juga Untuk kesehatan Ya Oke Kehidupan sehari-hari Untuk Anes Untuk kesehatannya Besok dia mau Apa Sweep Dan Untuk patik Dan kesehatan Saya juga Yang alergi Kuku kucing Oke Kita saling Mendoakan Setelah itu Nanti minta patik Yang tutup Dalam doa Oke Tidak Mari kita Sama-sama Tuhan Bapak kami yang di surga Terima kasih Yang bersyukur Bapak 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 Tuhan Engkau Yang mengasihi kami Engkau Mengasihi kami Engkau Diri Yang memperhatikan kami Baik Orang Yahudi Maupun Orang Non-Yahudi Engkau Mengasihi Tuhan Engkau Juga Memperhatikan Kebutuhan kami Baik Orang Yahudi Maupun Orang Yahudi Engkau Memerusi Tuhan Tuhan kami datang Kehadapanmu Kami memohon Kepatamu Karena engkau tahu Dan engkau Tuli Kehidupan kami Menyerahkan Suilan Serahkan dia Di dalam kehidupannya Tuhan Bersyukur Keadaan tubuhnya Boleh baik Namun Tuhan Dia masih terus Bergumul Dengan Kalium Yang belum Mencukupi Tuhan Engkau Yang gunakan Apa yang dia makan Apa yang dia konsumsi Pembatan-pembatan Maupun makanan Sehari-hari Kemudian Membulikan Kepatamu Tentunya Tuhan Yang dalam Pemulihan Tuhan Dia masih Dikajar Kiranya Tuhan Yang mencama Sehingga dia Boleh sembuh Kembali Ini juga Kepatamu Untuk Patris Dan Bu Priscila Serahkan mereka Berdua dalam Tanganmu Kiranya mereka Boleh saling Menguatkan Saling menolong Saling menopah Kepatamu Untuk Patris Yang kondisi Tubuhnya cukup lemah Tuhan Dia masih Mengkonsumsi Obat 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 tersebut Boleh bermanfaat Dan memulihkan Tubuhnya Memberi dia Suka cita Hati yang berharap Ini juga Berdua Tuhan Untuk Noki Berdua untuk Kesehatannya Berdua untuk Hidupannya Sehari-hari Berdua untuk Bapak dan Mamanya Khususnya Bapak dan Bapaknya Berdua Indu Bahwa Bapaknya Boleh mengalami Engkau Karena itu Tuhan Engkau Yang mencama Berdua Bagi Noki Yang juga Rematik Tuhan Engkau Yang tolong Bulikan Sembukan Sehingga Dia boleh Lebih Efektif Melakukan Apa yang Khusus Bagi Tuhan Untuk kondisi Kesehatannya Mohon Engkau Yang tolong Engkau Yang jama Engkau Yang kuat Tuhan Untuk pelayanannya Yang sebenarnya Tuhan Tolong Dia Besok Rencana Tuhan Hasilnya Kami serahkan Di dalam Tuhan Tuhan Memohon Di dalam Tuhan 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 Selama Seminggu Ini Merasa Katal Di bagian Kaki Dan Tuhan Tuhan Terima kasih Hari ini Mengingatkan kami Bagaimana Kami Mesti Mengasih Sama kami Memperhatikan Kebutuhan Kebutuhan Seperti Engkau selalu Memperhatikan Kebutuhan Kami Dan Tuhan 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 Kepada 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 Pemelihara Hidup Kami Sesungguhnya Engkau Sajalah Ya Tuhan Yang Memanggil Kami Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Tuhan Juga Akan Memberkati Kami Supaya Kami Sungguh-sungguh Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Sekalipun Apa yang Kami Punya Itu Sedikit Tetapi Jika Tuhan Memberkati Kami Percaya Tuhan Itu Akan Berkat Bagi Kemulia Nama Tuhan Bagi Kebaikan Bersama Kami Untunlah Hidup Kami Mimpinlah Kami Semua Di Jalan Yang Benar Tengi Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima kasih Patik Terima kasih Semuanya Terima kasih